Sulit sekali untuk memperoleh skor TOEFL, IBT, dan IELTS yang besar dan memuaskan. Beberapa kesulitan yang kamu hadapi mungkin adalah yang pertama, biaya kursus persiapan tes yang tidak murah. Kesulitan lainnya adalah kalau kamu tidak mengambil kursus persiapan tes, kamu tentunya akan menemui kesulitan karena tidak adanya bantuan dari seseorang yang alih dalam mengoreksi dan memberikan feedback untuk bagian yang paling sulit dalam tes tersebut, yaitu bagian speaking dan writing. Selain itu, kamu juga tentunya harus memiliki pengalaman mengambil tes, sehingga kesulitan lainnya adalah kamu tidak memiliki kesempatan untuk mengambil simulasi tes atau mob tes. Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut dan agar kamu memiliki persiapan yang terbaik untuk menghadapi tes TOEFL, IBT, dan IELTS, saya merekomendasikan kamu belajar dengan tes glider. Jadi, tes glider ini adalah platform online dengan teknologi AI yang bisa sangat membantu kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi tes TOEFL, IBT, dan IELTS. Kenapa? Karena dengan tes glider, kamu bisa belajar dan berlatih menjawab soal-soal TOEFL, IBT, dan IELTS selama 24 jam. Dengan tes glider, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan mock test atau simulasi tes, baik untuk tes TOEFL dan tes IELTS untuk seluruh bagian, yaitu listening, reading, speaking, dan writing. Baik, sekarang kita coba untuk belajar bersama menggunakan tes glider. Oke, langsung saja kita masuk ke testglider.com. Dan hal pertama yang akan kamu temukan adalah adanya fitur get free mock test. Mock test adalah latihan menjawab soal secara lengkap pada bagian listening, reading, speaking, dan writing. Nah, di sini kamu bisa memilih set goals, lalu kamu bisa memilih apakah kamu akan melakukan mock test dengan TOEFL, IBT, atau dengan IELTS. Kita akan coba dulu dengan tes IELTS, dan kamu bisa menemukan adanya full test, di mana kamu bisa menjawab seluruh pertanyaan pada setiap bagian pada tes IELTS. Kita coba dulu bagian listening, lalu start test. Nah, bagaimana dengan bagian reading? Kita coba ya, kita langsung mulai saja tesnya. Nah, di sini, di paragraf pertamanya, yang menyebutkan nama bagian dari suatu otak adalah the brain left hemisphere. Oleh karena itu, jawabannya adalah the brain left hemisphere. Nah, kalau kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada bagian speaking. Do you think that wisdom is gained only from experience? Why? Or why not? Yes, I do think that wisdom is primarily gained by having suitable experience, because experience means lessons. Nah, pada halaman analisisnya, kamu bisa menetapkan tanggal tes, target score, dan juga rata-rata hasil pembelajaran kamu ketika menggunakan test glider. Dengan begini, kamu bisa memantau dan juga mengevaluasi hasil pembelajaran kamu, agar kamu bisa mendapatkan dan memperoleh hasil yang terbaik. Salah satu fitur test glider yang menurut saya akan sangat bermanfaat untuk kamu adalah teknologi AI dari test glider yang mampu menganalisa jawaban kamu pada bagian speaking dan writing. Setelah itu, test glider ini bisa memberikan prediksi skor TOEFL, IBT, dan IELTS kamu kurang dari 2 menit. Jadi, selain mendapatkan feedback dan koreksi yang akurat, kamu juga akan bisa memperoleh prediksi skor kamu dengan sangat cepat. Di sini kamu bisa melihat bahwa test glider memberikan koreksi dan juga feedback layaknya seorang penguji atau examiner sesungguhnya. Selain berbagai fitur yang sangat bermanfaat tersebut, test glider juga memberikan video pembelajaran tentang TOEFL, IBT, dan IELTS. Jadi, tidak hanya kamu bisa berlatih menjawab soal-soal TOEFL dan IELTS dan menerima koreksi dan feedback dari teknologi AI-nya. Tapi, dengan video pembelajaran ini, kamu bisa memperoleh pengetahuan dan informasi tentang format test dan juga cara menjawab soal-soal pada test TOEFL, IBT, dan IELTS. Oleh karena itu, saya sarankan kamu untuk belajar dan berlatih dengan test glider. Caranya dengan klik tautan di bawah deskripsi video dan pin komen video ini. Dan kamu juga bisa gunakan kode promo saya untuk mendapatkan diskon hingga 10%. My name is Andrian, and I'll see you around.